Terima kasih. Barat yang banyak kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada kesalahan pemahaman dari baratnya sendiri, antara insting dan intuition. Human instinct ini adalah sama dengan animalistic instinct. Insting hewani dan insting manusia itu sama. Makan, minum, seks, dan mencari tempat teduh, mencari kenyamanan bagi tubuh, bagi pikiran, bagi ketenangan. Itu adalah insting-insting hewani yang kita semua miliki. Di atas itu kemudian ada intuisi. Nah ini di sini untuk intuisi itu, maka kita diberikan front lobe ini yang besar sekali. Besar sekali ke otak kita seperti ada external disc yang ditempelkan ke dalam otak kita, ke depan otak kita. Kalau kita melihat bentuk otak kita itu bagian belakangnya yang disebut stem atau reptilian brain itu dimiliki oleh semua binatang. Tapi tiba-tiba di depannya ada semacam disk, disket tambahan, hard disk tambahan, external disk yang di fit, taruh di situ. Jadi otak manusia ini agak lucu, karena hampir semua organ itu utuh. Kidney ini satu keutuhan. Jantung ya ada bagiannya, tapi keutuhan juga satu keutuhan. Tapi kalau kita lihat otak, seperti ada dua bagian nih, bagian lama dan bagian baru. Nah bagian baru ini diberikan kepada kita untuk menjadi intuitif. Dan kita semua sudah miliki. Jadi saya akan sangat membohongi Anda kalau saya mengatakan, David setelah meditasi baru kamu akan terbuka mata ketiganya. No, yes you can enhance it, bisa diperkaya, bisa di develop lebih banyak lagi, bisa dikembangkan lagi, ya. Tetapi kita semua sudah miliki mata ketiga, cuma harus hati-hati di situ. Otak kita yang depan ini dibuat untuk memberikan kita waktu untuk pause. Untuk pause, untuk berhenti sebentar dan mulai memikirkan respons. Binatang kalau lagi lapar, dia cari makanan. Kita kalau lapar masih bisa pause, mau makan nasi goreng atau mau makan nasi padang, kita bisa berpikir. Binatang cuma bisa mencium ya, kasih dogi biskuit kepada binatang di rumah, anjing di rumah. Dia kan makan dengan senang hati setiap hari. Kita diberikan gado-gado, nggak bisa kan setiap hari. Jadi ada serapahnya, ada berkahnya juga. Kita menggunakan kemampuan untuk pause and to give response, memberikan respons ini untuk hal-hal kecil. Mau makan apa, mau tidur di mana. Kita menggunakan untuk hal-hal yang sangat kecil. Kita tidak menggunakan untuk hal-hal yang lebih tinggi. Di situlah meditasi masuk. Coba pikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Gunakan. Optimalkan penggunaan front loop ini. Optimalkan. Jangan cuma memikirkan hal-hal yang kecil. Bagaimana hidup ini semestinya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Untuk itu dibutuhkan intuisi. Karena kalau enggak, kita cuma bekerja dengan reference kita. Yang dalam bahasa Sanskrit, bahasa meditasi disebut samskar. Ada impressions, ada obsessions. Kalau kita percaya pada reinkarnasi, ya itulah 90% dari otak kita. Ada impresi-impresi, ada obsesi-obsesi dari masa lalu. Entah masa lalu itu masa lalu sekarang. Atau masa lalu sebelumnya. Saya berikan contoh. Sekarang apa yang sudah terjadi di tempat kita. Begitu ada wacana sedikit. Kita mengasosiasikan sesuatu. Antara pribumi, non-pribumi. Cina, Bombay, India, Indonesia. Kita semuanya itu terjadi karena referensi. Ada satu orang datang, tercatat dalam buku sejarah ya. Ada orang Chinese, traveler. Kira-kira 170 tahun yang lalu, dia datang ke kepulauan kita. Dan dia ketemu dengan orang-orang Cina yang sudah menetap di sini. Di Semarang, di mana ya. Dia tulis dalam memori, dia tahu enggak apa. Ini orang Cina, udah bukan Cina lagi. Masak minum teh pakai gula. Can you imagine? Itu sudah menjadi satu impression yang kuat sekali bahwa teh tidak boleh makan pakai gula. Kalau sudah pakai gula, berarti kamu bukan Cina lagi. Di Jepang, kalau kita minum teh dengan kue, tradisional sekali ya. Kita minum teh dengan kue itu adalah satu penghinaan terhadap teh. Teh itu harus diminum begitu saja, enggak usah pakai kue-kuean. Dia sudah lengkap, as it is. These are conditionings. Impression, impression, impression. Dan ketika kita mencocokkan itu dengan kondisi yang lain, kita anggap kondisi lain itu enggak benar. Nah, intuisi membuat kita bebas dari conditioning seperti itu. dan melihat hari ini sebagaimana apa adanya. Muncul lagi dari tradisi barat, do not be judgmental. Justru, front loop kita ini diberikan untuk menjadi diskret. Bisa memilah. menghakimi dan memilah ini sama. Sama dari front loop yang sama. Cuma sekarang ya, kita jangan menghakimi, tapi memilah boleh. Kalau di rumah lagi banyak binatang yang bisa rusak kebun, ya pakai pager. Kita boleh memilah. Kalau ada orang tidak kondusif terhadap perkembangan jiwa saya, saya boleh mengatakan buy setelah high. enggak usah berantem. Tapi just say buy after high. Enggak usah terlalu banyak diikutin ya. Ini yang penting sekali. Intuisi membuat kita bisa memilah mana yang tepat bagi saya, bukan mana yang baik dan buruk. Tapi mana yang tepat bagi saya hari ini. Dan mana yang tidak tepat. Dan besok ini berubah lagi. Itulah third eye. Third eye bukan sesuatu yang muncul kemudian tiba-tiba kita melihat itu ada siwa, gambar siwa, ada third eye-nya. That is analogy. Cuma analogi untuk menjelaskan kepada anak-anak eh for apple, kasih gambar apple, padahal eh bisa untuk apa saja kan. Tapi untuk awalnya ya, kita harus kasih analogi begitu. Ya jadi mind akan tertaklukkan oleh intuisi. Jadi siapa bosnya? Begitu kita di kantor misalnya, lagi bercanda lagi apa, begitu bos datang, semuanya diem kan. Begitu juga dengan mind. Begitu intuisi berkembang, budi ya, kita sebut budi. Budi begitu berkembang, langsung mind itu akan mengalah. Dia akan diem. Makanya ketika Buddha ditanya, kau siapa? Ketika Buddha mencapai pencerahan, banyak orang di sana masih memikir tentang dewa, tentang ini, kamu dewa yang turun dari, dari sorga, atau kamu siapa? Dia bilang, saya adalah Buddha. Dan istilah Buddha itu berarti, dalam bahasa Sanskrit, berarti aku telah terjaga. dan cepat-cepat dia menjelaskan, kamu pun akan terjaga. Cuma kebetulan pagi ini, saya bangun lebih awal dari kamu. Kamu juga sampai kapan mau ketiduran? Tertidur, gak bisa. Makanya dia mengatakan, setiap orang punya potensi untuk menjadi Buddha. Ketika intuisi berkembang lagi, berkembang lagi, maka menjadi consciousness, pure consciousness, kesadaran murni, di mana kita tidak lagi memikirkan pribadi. Intuisi ini masih agak pribadi. Saya mengembangkan intuisi untuk apa? Untuk supaya hidup saya lebih baik, atau apa. Intuisi masih begitu. Tapi ketika dia berkembang lagi, berkembang lagi, maka menjadi metri. Meta-bawna adalah bahasa Buddha. Kita bersahabat dengan seluruh umat manusia. Gak lagi membedakan, ini pri, ini non-pri. Apa itu yel kita, bos? Ada yel kita itu? Pri bumi, non-pri bumi, warga bumi, kita semua. Kita semua warga bumi. Yang pri bumi di sini, gak pri bumi di India. Yang pri bumi di India, gak pri bumi di sini. Apakah demikian? Apakah buminya dikasih, dikasih batas-batas oleh Tuhan? Ternyata Tuhan tidak membuat batas. Kita yang membuat batas. Ini pri, ini non-pri, kita semua adalah warga bumi. Yang merasa tidak warga bumi, silakan minggat dari bumi. Jadi kesadaran yang berkembang ini, kita butuh kesadaran. Sekarang kita butuh kesadaran. Supaya kita bisa melihat kesatuan, persatuan. Bayangkan sekarang, penyumbang mata, donor mata, paling besar di seluruh dunia itu Sri Lanka, yang negaranya begitu kecil. Dan mereka tidak peduli mata ini mau dipakai oleh orang Arab, orang Cina, orang India, orang Barat, orang mana. Mereka tetap menyumbang mata. Mereka tidak butuh begitu banyak mata di Sri Lanka sendiri. Mereka menyumbang ke seluruh dunia. Tidak ada masalah. Jadi kita mulai melihat ke arah situ, sehingga bisa hidup lebih damai. Tapi pertama diawali dengan intuisi dulu, dengan pribadi dulu. Kondisi pribadi, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian berkembang sendiri menjadi kesadaran. Terima kasih telah menonton!